What's up and gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue sereng banget Karena waktunya gue untuk nge-review Motul 52T Ini termasuk Salah satu oli impian gue Karena dari awal gue pegang motor 2T Yang gue tau oli cuma Motul, idemitsu Dan mesran pun itu agak samar-samar Tapi karena motul ini mahal Dan jarang dibengkel-bengkel Jadinya gue nyobain idemitsu duluan Sampai akhirnya bertahun-tahun baru ketemu sekarang Dan baru gue cicipin sekarang Dan dari awal akan gue bilang Motul ini sangat segmented Segmented itu Hanya bisa dirasakan Atau dinikmati oleh beberapa golongan doang Misalnya mulai dari harganya Harganya ini dibilang murah Ya enggak juga teman-teman Karena beberapa ada yang bilang murah Beberapa ada yang bilang sangat mahal Dan juga secara performa Dia ini sangat segmented ternyata Gue baru tau setelah pake Dia ini dibilang enak Yang menurut gue relatif ya Mungkin gue bisa bilang dia ini kuat Kuat tapi enggak nyaman untuk jalan santai ternyata Gue baru tau banget nih Dia diajak jalan santai ini kayak gimana ya Kurang nyaman aja Nanti detailnya akan gue jelaskan di belakang Tapi untuk jalan gaspol Ini kok waduh enak banget Enak banget sampai kemarin tuh ada insiden Sampai ban dalam gue itu putus Putus bukan karena ini Kalau bocor oke lah Ini putus Jadi kata tukang bengkelnya itu Gue pake jalan kondisi ban itu setengah kempes Kemudian gue gas Ini antara velg dengan ban luar Itu nyepin teman-teman Ban luar masih berhenti Sedangkan velg tuh muter Sampai akhirnya dia tuh di dalam tuh Kebelit-belit gitu Pokoknya sampai akhirnya dia putus Jadi luar biasa akselerasinya Ini gue pake oli yang lain belum pernah sampai kayak gitu Kebetulan pas ban nya juga kempes Kayak gitu teman-teman Ya Oke Dan jangan lupa teman-teman Untuk cek kolom deskripsi Karena disitu banyak promo menarik buat kalian Oke lanjut Spesifikasinya kita mulai dari harganya dulu nih men Harganya Rp110.000 Gue beli di Tokopedia Isinya 1 liter Material base nya sintetik base oil Sertifikasinya jasufd Aromanya wangi banget Seperti sabun cair biore Teman-teman Karena kebetulan Gue pake sabun cair biore Warnanya hijau gelap Dan datasheet nya kayak gitu teman-teman Kurang lebih ya Nah ini dari datasheet sih Kalo gue liat Gak ada yang spesial teman-teman Cuma dia Angka Viskositas 40 derajatnya Ada di angka 64 poin Dan menurut gue itu lumayan kental Walaupun kalo diliat secara kasat mata Itu gak keliatan bedanya teman-teman Kayak gitu Dan kayak biasanya Gue pake 2 setelan oli samping Yaitu setelan standar Dan 2 setelan basah Nah ini khusus untuk setelan basah Gue tambahin 5 mili Oli samping Per 1 liter bensin Buah yang gue campur di Tanki oli teman-teman ya Gitu Dan untuk skenario pemakaian Itu gue pake 3 skenario Yang biasanya yaitu Jalan santai Kemudian macet-macetan Ala kota Jakarta Yang ketiga Ngebut-ngebut harian Ala kota Jakarta juga Karena kalo Jakarta itu kan Jalan paling jauh Kebetulan di lintasan gue itu Paling jauh Hanya 20 Eh 20 2 km saja teman-teman Jalur lurus Yang bisa gue sikat Kira-kira begitu teman-teman Oke Beda mungkin kalo judulnya Turing atau mungkin pulang kampung ya Karena gue akan ngelewatin Jalur Pantura Yang ada jalur lurus Berpuluh-puluh Bahkan beratus-ratus km Teman-teman Gitu Nah hasilnya Untuk setelan standar Ini yang pertama Dia wangi banget Yang kedua Asapnya sangat tipis Yang ketiga Suara mesin Gue rasa masih agak berisik ya men Yang keempat Tenaganya gak spesial Tapi tetep enak Tapi menurut gue Gak wah Gak seperti apa yang gue bayangkan Dari sebuah brand besar Motul Dengan harga yang lumayan mahal Ingat men Ini kalo pake setelan standar Tanpa ada settingan Tambahan Teman-teman Oke Dan untuk setelan basah nih men Nah ini kalian harus simak banget nih Karena hasilnya akan sangat-sangat jauh berbeda Daripada pake setelan standar Yang pertama Asapnya masih tetep wangi Yang kedua Asapnya menjadi lebih tebal Dibandingkan sebelumnya Bahkan mungkin ini Jasu FD Dengan asap paling tebal Dibandingkan dengan yang lainnya Untuk motul Repsol smarter Dan juga ada PTT Itu bahkan tipis banget tuh Ini Yang paling tebal menurut gue Malah sih motul Kalo dengan setelan basah Kemudian yang ketiga Suara mesin cenderung Lebih adem Daripada sebelumnya Walaupun sih menurut gue Masih tergolong kasar ya Kalo dibandingkan dengan Jasu FD yang lain Cuma kalo Dengan sebelumnya Ini setelan basah Lebih adem lagi Dan yang keempat Untuk tenaganya nih teman-teman Tenaganya jadi Jauh banget Berbeda men Semua bagian Jadi terasa Banyak peningkatan Respon mesin Jadi Galak banget Baik itu RPM bawah Tengah Sampai atas Jadi galak bener men Mungkin bisa gue bilang Mirip kayak Ethnoc Supreme 2T galaknya Tapi jambakannya Lebih tajam Dan juga lebih kuat Dari bawah Tengah Sampai atas Dan hentakannya pun Lebih kuat Terutama di RPM tinggi Pokoknya Limotul 510 ini Ngeri-ngeri sedep banget sih Sampai kemarin Gue ada insiden ya teman-teman Itu gue gaspol Dengan kondisi ban Itu setengah keras ya Jadi agak kempes Nah itu Sampai ban dalamnya itu Putus teman-teman Karena memang akselerasinya Pada set RPM tinggi itu Luar biasa Cus gandos Jambakannya mantep banget Nah ini buat gue Yang gak biasa pakai Oli dengan karakter galak Yaitu Butuh waktu untuk Penyesuaian dengan Si Motul ini Biar ketemu Nyamannya Dimana teman-teman Kayak gitu Yang kelima Mesin semakin panas Tenaga malah Semakin padat Dan Mesin menjadi Semakin ringan Teman-teman Ini bedanya Oli murah Dengan oli mahal Biasanya Dia lebih bersahabat Dengan panas Teman-teman Kayak gitu Dan kita masuk Ke bagian Plus minusnya Teman-teman Kita mulai dari Plusnya dulu ya Yang enak-enak dulu nih Yang pertama Dia wangi banget Yang kedua Tenaga dari Tengah ke atas Itu luar biasa enak Yang ketiga Gak butuh waktu lama Untuk dapet Performa ideal Mungkin cukup 1-2 menit aja Teman-teman Yang keempat Mesin semakin panas Tenaga semakin padat Dan semakin ringan Kelima Jambakannya Luar biasa Kuat Dan panjang Jadi Untuk main di RPM atas Rasanya tuh puas banget Teman-teman Yang keenam Tetap stabil Saat mesin panas Jadi untuk Perjalanan jarak jauh Menurut gue Sangat Sangat Cukup Enak Teman-teman Yang ketujuh Napasnya ini panjang Disertai dengan Akselerasi yang kuat Jadi untuk Nyari top speed Ini cocok Banget Tentu saja Dengan setelan Basah Teman-teman Tapi tetep aja men Gue gak saranin kalian Untuk pake Balapan Dengan oli Teman-teman Oke Dan kita masuk Ke bagian minusnya Teman-teman Ada juga minusnya Ternyata ya Oke Siap-siap Moto 510 Lo akan gue roasting Yang pertama Harganya lumayan mahal Oke Ini sangat-sangat relatif Mungkin dari kalian Ada yang bilang mahal Ada juga yang bilang Ah biasa aja bang Oh ya sudah Gak apa-apa Cuma menurut gue Disini harganya Masih lumayan mahal Untuk performa Yang seperti ini Yang kedua Waktu mesin dingin Tarikan gak stabil Dan agak berat Ya walaupun Mesin dinginnya Mungkin pada saat Mesin nyala Sampai dapet performa Ideal itu Cuma 1-2 menit doang Bisa diakali Dengan ya Kalian panasin aja Itu 5 menit Jadi pas jalan Udah langsung ideal Performanya Teman-teman Yang ketiga Asap masih lumayan tebal Daripada Jasu FD yang lain Mungkin Kalau kemarin Gue cari-cari lagi Takaran yang pas Gue rasa Asapnya masih bisa Lebih tipis lagi Karena memang Pada saat Setelan standar itu Asapnya tipis banget Tapi kok Pas gue kasih basah tuh Langsung ngebul banget Mungkin gue ada Salah takar tuh ya Kurang cocok mungkin Oke Yang keempat Suara mesin masih Cenderung sedikit berisik Setelah digaspolnya Walaupun pakai Setelan basah Kayak gitu teman-teman Yang kelima Delivery powernya Gue rasa Masih kurang lembut Kayak misalnya Tenaga di RPM bawah Masih kurang smooth Jadi untuk jalan santai Atau tikungan-tikungan pendek Atau untuk selip-selip Rasanya masih kurang nyaman Teman-teman Itu doang minusnya Sisanya sih enak banget Kemudian kita masuk Ke bagian perbandingannya Nih teman-teman Nah ini serunya Disini teman-teman ya Mungkin diantara semua Merk paling samping Yang udah pernah gue review Sampai saat ini Cuma ada dua merek Yang bisa gue sandingkan Dengan si Motul 510 ini Teman-teman Secara harga Oke Yang pertama itu Repsol Smarter Dan kedua Ethnox Supreme 2T Yang harganya itu Rp90.000an Oke Karena dua oli ini doang Yang paling dekat Dengan Motul Judulnya Harga ya Teman-teman ya Yang pertama Repsol Smarter 2T Untuk setelan standar Gue akuin Repsol Jauh lebih ringan Tenaganya juga Jauh lebih responsif Dan tetap lembut Daripada Motul Karena Motul Selama satu minggu Pemakaian Dengan setelan standar Gue gak ngerasa Ada yang spesial Dengan performasi Motul ini teman-teman Dari Tarikannya Termasuk biasa aja Untuk harga segini Kemudian Respon mesin pun Biasa-biasa aja Pokoknya gak ada yang Wah Dari si Motul ini Tapi kalau secara performa Gue sih Lebih suka Repsol Untuk setelan standar Teman-teman Kemudian untuk Setelan basahnya Setelan basahnya Untuk Repsol Gak banyak perubahan Kecuali kalau mesin Mulai diajak Main DRPM tinggi terus Dan mesin Semakin panas Nah itu baru terasa Napasnya Jadi lebih panjang Dan mesin juga Tetap stabil Suaranya Performanya juga Stabil Tapi kalau tarikannya Masih gak beda jauh Dengan setelan standarnya Untuk si Repsol Sedangkan untuk Motul Dengan setelan basah Ini memang banyak Peningkatan Terutama di bagian RPM tengah Ke atas Motul ini Jadi enak banget Jambangannya Bisa gue bilang Lebih kuat Daripada Repsol Tapi Repsol punya Delivery power Yang lebih lembut Baik itu Di RPM bawah Tengah Ataupun atas Berbeda dengan Motul Delivery power Gue rasa Kurang enak Tapi tenaganya Besar Dan bikin Kaget Pokoknya Lebih kuat Tenaganya Di RPM Tengah Ke atas Tapi Kalau ditanyain Enakan mana Buat gue yang suka Jalan santai Dan jarang Gaspol Gue lebih suka Repsol Karena Repsol Itu Buat jalan Pelan juga Enak Tapi untuk Gaspol Masih bisa Walaupun gak Segalak Si Motul Nah buat kalian Yang suka Nyari top speed Nah itu Mungkin bisa Cocok Dengan si Motul Yang kedua Dengan Ethnog Supreme 2T Dengan setelan Standar Kalau Ethnog Supreme Ini punya Karakter galak Dan karakter galak Ini kuat Walaupun Dengan setelan Standar Beda dengan Motul Yang pada setelan Standar Ini gue gak ketemu Sebenarnya Ini Oli Arahnya kemana Kalau Ethnog Karakternya Kuat banget Galak Nah kalau Di Motul Ini gak jelas Itu arahnya kemana Jadi untuk Performa Dengan setelan Standar Gue lebih suka Ethnog Supreme Oke Kemudian untuk Setelan Basah Ini untuk Setelan Basah Dua-duanya Sama-sama Mengalami Banyak Peningkatan Saat pakai Setelan Basah Mulai dari Respon Mesin Sampai Jambakannya Semuanya Atau Dua-duanya Jadi tambah Kuat Tapi men Si Ethnog Ini Tetap Mempertahankan Karakternya Yang galak Saat Bukaan Gas Pertama Artinya Dengan setelan Basah Maka galaknya Akan menjadi Semakin Kuat Gitu Kalau Motul Itu memang Performanya Banyak Peningkatan Tapi untuk Di RPM Bawah Menurut gue Masih Kurang Lembut Teman-teman Kalau si Ethnog Ini galak Tapi lembut Nah untuk Si Motul Ini Daily Fairy Powernya Pun Kurang Enak Untuk Dibawa Santai Dan di RPM Tengah Ke atas Gue Rasa Gak Ada komplain Untuk Motul Udah Enak Dan Bisa Gue Bilang Jambakannya Lebih Kuat Daripada Ethnog Jadi Untuk Setelan Basah Memang Si Motul Ini Kuat Banget Di RPM Tengah Ke atas Gue Rasa Ethnog Belum Bisa Ngimbangin Si Motul Kurang Lebih Begitu Kalau Ditanya Enakan Mana Bang Antara Ethnog Dengan Motul Gue Lebih Suka Ethnog Karena Masih Enak Buat Jalan Santai Dan Tetap Bisa Diajak Lari Nah Kalau Buat Kalian Yang Suka Ngebut Ngebut Atau Nyari Top Speed Di RPM Tinggi Nah Ini Ya Gue Lebih Saran Motul Atau Ethnog Pun Bisa Cuma Enggak Wangi Tapi Kalau Untuk Top Speed Gue Rasa Lebih Suka Si Motul Karena Tenaganya Bener Kuat Banget Jambak Bener Kuat Kalau Ethnog Oke Jambak Menurut Gue Lebih Kuat Si Si Motul Menurut Gue Teman Teman Kayak Gitu Oke Ini Udah Banyak Banget Yang Gue Bahas Dari Motul Mudah Mudahan Akurat Dan Akan Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Rasakan Teman Teman Bagi Kalian Yang Punya Pendapat Berbeda Tulis Di Kolom Kommentar Dan Kita Diskusi Kayak Biasanya Teman Teman Gue Sangat Terbuka Dari Kritik Dan Saran Oke Thanks For Watching Dan Sampai Jumpa Di